Nomor 36 Proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan penampungan urin sementara sebelum keureter terjadi pada Oke, secara singkat proses pembutuhan urin seperti ini Ini adalah kapsula bohman, di dalamnya ada glomerulus Di sini ada proses pertama yang namanya filtrasi Ini adalah penyaringan Tapi yang ditanyakan di sini bukan penyaringan, penyerapan zat kembali Ini terjadi di tahap kedua Tahap kedua terjadi di TKP Tubulus Contortus Proximal TKP Tubulus Contortus Proximal Tulisannya seperti ini Oke Ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna Kemudian masuk ke lengkung Henle Ini adalah tetap penyerapan Sebagian besar adalah air dan garam Terus yang ketiga adalah TDP TKD Bukan TDP TKD tubulus Contortus Distal Kemudian akan masuk ke Di sini penambahan kembali ya Ini augmentasi Augmentasi Kemudian masuk ke tubulus kolektivus Di koleksi dan masuk di sini nanti masuk ke piala ginjal Piala ginjal Jadi piala ginjal ini juga disebut Pasikulat renalis Kita lihat yang proksimal ada dua Penambungan urin sementara sebelum ke ure terharusnya di piala ginjal Tapi di sini adanya adalah tubulus proksimal dan tubulus kolektivus Kita terpaksa menjawab yang C Sebenarnya kalau penampungan urin sementara Ini ada pada piala ginjal Kalau saya gambarkan ginjalnya seperti ini Sebelum masuk ke ure ter Ini ure ter Nah di sini ada piala ginjal Seharusnya di sini Ya tapi karena di sini tidak ada Adanya tubulus kolektivus Ya kita terpaksa menjawab ini Yang C Ya sebenarnya tubulus kolektivus ini adalah Tabung untuk mengkoleksi saja Menyalurkan ke piala ginjal Baik ini adalah pembahasan untuk nomor 36 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!